Dipersembahkan oleh Di gerbang tol Cikarang Utama Jawa Barat Lalu di segmen selanjutnya pemirsa Kita akan bergabung dengan Julita Telahumbanua langsung dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur Dan ada rekan Alvis Kore Di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat Terlebih dahulu kita bergabung dengan Kristo Suryokusumo dan Juru kamera Budi Manurung serta pilot drone David Sibarani langsung Dari Palimanan Jawa Barat Ya Kristo Bagaimana kondisi terkini Di tol Palimanan Jawa Barat Apakah sudah terjadi puncak harus balik Ya Dora saat ini kondisi terkini Di gerbang tol Palimanan Jawa Barat Tingkat kemacetan yang ada di sini sudah mulai bertambah Dimana bersama 4 tahun kami Tadi pada pukul 1 siang ini kemacetan baru mencapai 1 hingga 1,5 km Dan kini Memasuki pukul 5 sore Kemacetan sudah bertambah hingga 5 km Di km 192 Dimana di gerbang tol Palimanan ini sendiri Adalah km 188 Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh Pada pukul 3 sore tercatat sudah ada 8.769 kendaraan Yang memasuki gerbang tol Palimanan untuk melakukan arus balik ke Jakarta Sementara untuk arah sebaliknya Ini sudah ada 3.208 kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah Dan untuk mengatasi situasi kemacetan ini Dari pihak Jasa Merga sendiri sudah mengaktifkan kurang lebih 18 pintu untuk para kendaraan yang melakukan arus balik Dan juga 7 buah pintu Untuk kendaraan yang akan mengarah ke Jawa Tengah Dan diperkirakan bahwa kemacetan ini akan terus berlanjut Mengingat hari ini memang sesuai prediksi Ini merupakan puncak arus balik Bagi para pemudik yang melakukan arus mudik ke Jawa Tengah Pada lebaran lalu Dan kemacetan ini masih akan terus berlanjut Menurut kemudian yang ada Hingga nanti sore Ya baik Christo terima kasih atas laporan Anda Langsung dari Tol Palimanan